Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang, karis akhir yang kupandang Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan kembali di acara Binjang-Binjang Faidah Masih dengan saya, dan hari ini akan ada tamu istimewa kita yang luar biasa Yaitu Mbak Ika Al-Mumtahana Beliau adalah Kepala TK Sekaligus asesor PAUT Jawa Timur Yang nanti akan Mengupas tuntas tentang bagaimana sih PAUT supaya adaptif, inovatif Di tengah pandemi yang luar biasa Membuat krisis bersama seperti ini Kita masih nunggu Dengan beliau Semoga beliau segera bergabung di siaran langsung kita hari ini Oke, kita masih menunggu Mbak Ika Al-Mumtahana Yang Oke, Alhamdulillah sudah bergabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nima Ya Allah, Alhamdulillah Bisa ketemu kembali dengan Panjenengan Berapa puluh purnama kita tidak bertemu Mbak? Berpuluh-puluh purnama ya Apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah Sehat Mbak Nima Jeningan sendiri beripun kabarnya Alhamdulillah Ternyata karantina PSBB Lockdown Ini entah apapun istilahnya Ternyata semakin membuat pipi saya melebar Mbak Ternyata tidak sendiri ya Ya Maka Mumpung masih bulan syawal Minala'idinol faizin Mohon maaf Lai dan Batin Sama-sama Mbak Nima Saya juga mohon maaf Lai dan Batin Atas segala film dan sama saya Sama-sama Mbak Mudah-mudahan kita semuanya Di bulan syawal ini Kita benar-benar Dihadiahi oleh Allah Sebuah sesuatu yang disebut sebagai fitri Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 Segera berakhir dari bumi kita tercinta Ya Mbak Ini lagi Sudah akan diterapkan new normal ya Iya betul Tapi ketika mau diterapkan new normal Kemarin-kemarin ada proses yang namanya Dipaut Diteka Pokoknya di tingkat sekolah yang dasar banget ini Kan juga pasti mengalami Krisis yang sama dengan yang lainnya Apalagi sekolah-sekolah di tingkat dasar ini Kalau misalnya anaknya mau didaftarkan Kesana-kesana-kesana Kan pasti juga Khawatir-kekhawatiran dari orang tua yang luar biasa Dan hari ini kita akan membahas ini Bagaimana paut yang bisa adaptif Inovatif di tengah pandemi yang luar biasa ini Baik langsung saja Kira-kira Mbak Ika Kira-kira supaya Ini tips Kita kan sudah menjalannya mulai Maret April Mei Ini sudah menuju Juni Kalau misalnya Ini kan sebentar lagi ada ujian-ujian di tingkat Area TK ya Atau pengayaan atau apalah istilahnya itu Ini kira-kira Mbak Mbak Ika bisa cerita dulu Gimana kan Mbak Ika juga Praktisi pendidikan Kepala TK Dan juga bergerak sebagai asesor paut ya Ini cerita dulu Mbak Gimana yang terjadi Baik Tadi saya tanggapi sedikit Yang Mbak Emah Kaitannya dengan ujian Atau sejenisnya yang Mbak Emah tadi Katakan ya Sesungguhnya memang ujian itu Tidak diberlakukan Untuk di pendidikan anak usia dini Itu langsung Perfeksi gitu ya Baik Kalau kaitannya dengan Impact ya Jadi dampak Pandemi ini memang ya luar biasa ya Sehingga Kemarin Di setiap satuan pendidikan Memang sudah diterapkan untuk BDR ya Belajar dari rumah Sehingga Mau gak mau Siap gak siap Semua satuan pendidikan Memang Sudah seharusnya Adaptif terhadap itu semua Ini di tingkat pendidikan Usia dini Dipaut ya Mbak Emah Itu kan Anak-anaknya Peserta didiknya Anak-anaknya Itu kan masih usia Sampai di Ketua tahun Kalau dipaut Baik itu Formal Maupun Non-formal Forma di TKRA Non-forma SPSKB Dan sebagainya Nah Dari sini Dari usia Yang ini tadi Tentunya tidak Seperti jenjang pendidikan Di atasnya Ketika diberlakukan Belajar dari rumah Kalau jenjang pendidikan Atas Mungkin Bisa secara langsung Online gitu ya Pembedaan dari Anak-anak mandiri Mbak Emah juga Praktisi pendidikan Tingkat SM AMA ya Nah itu tentunya Akan lebih mudah Karena Secara Mandiri Anak-anak bisa Melakukan itu Nah Berbeda jauh Di paut Itu berbeda jauh Sehingga Dari pengamatan saya Ketika Paut itu Mampu untuk Adaptif Dalam arti Sigap Dalam Menghadapi Pandemi ini Nah Itu Paut tersebut Akan tetap Memberikan Hak-hak anak Hak-hak anak Dalam hal Pembelajaran Yang itu Tetap Memperhatikan Karakteristik Belajarnya Anak Tapi Sebaliknya Kalau memang Kalau Hanya Ikut-ikutan Dalam arti Ikut-ikutan Daring ya Daring Tapi padahal Dalam prakteknya Mbak Nikma ya Kadang ada yang Hanya dibawakan Modul Ya dibawakan Mungkin Kalau dipaut Sejenis Majulah Lembar kreatifitas Dan sebagainya Nah Ketika Hanya Seperti itu Itu kan Bukan Pembelajaran Yang Memenuhi Anak Kadang Kalau anak Ditargetkan Seperti itu Ditargetkan Harus Selesai Lembar kerja Lembar kerja Dan lembar kerja Itu sudah Tidak sesuai Dengan cara Belajar Anak usia dunia Nah Disitulah Tantangan Para guru Paut Untuk Senantian Berinovasi Dalam memberikan Pembelajaran Selama belajar Dari rumah Seperti itu Kira-kira Tetapi ini Mbak Kalau misalnya Apa ya Pasti ini yang menjadi Temannya Anak-anak di rumah Pastikan bunda-bundanya Semuanya Jadi kalau misalnya Memang rata-rata Ada tugas Dari sekolah Misalnya Ada yang Tugasnya Bikin video ini Terus nanti Dikumpulkan Bikin ini Nanti Dikirimkan Kayak begitu-begitu Kira-kira Kalau misalnya Tugas-tugas yang Seperti apa ya Mbak Yang kira-kira Dia bisa Tidak Mengesampingkan Hak anak Terus kemudian Dia juga masih Bisa toleran Terhadap Kehidupan anak Itu sih yang Seperti apa Kira-kira Mbak Ya oke Sesungguhnya Dari kementerian Sendiri Itu memang Sudah mengeluarkan Panduan Bagaimana sih Belajar dari rumah Di tingkat power Itu sebenarnya Sudah ada Cuman memang Masih secara umum Mbak Nima Nah itu diserahkan Pengembangannya Mbak Nima di lembaga Masing-masing Namun pada prinsipnya Yang pertama Untuk Pendidikan Anak Dengan Proses belajar dari rumah Itu seperti yang Mbak Nima bilang tadi Memang tidak bisa terlepas Dari Orang tua Jadi komunikasi Antara Pihak guru Khususnya Dengan Orang tua Itu memang Sudah harus Klik Nah Ini kalau Pengalaman saya Pengalaman saya Di Lembaga saya Di satu Pendidikan saya Itu memang Sudah secara rutin Jadi yang kita didik Tidak hanya Anak-anaknya Tapi kita sudah Sebelumnya Sudah ada program Namanya Roche Parenting Sehingga sudah klik Cara Anak yang Tepat itu Seperti apa Karena Pendidikan anak itu Memang Luar biasa Unik Mbak Nima ya Jadi Tidak cukup Segera kita Transfer ilmu Gitu Tidak cukup Seperti itu Jadi yang pertama Jadi komunikasi Dengan Orang tua Itu memang Harus Klik Gitu Yang tepat Untuk anak-anaknya Seperti apa Itu sudah Restrik Antara guru Dan juga Orang tua Yang kedua Prinsip Belajar anak Itu adalah Melalui bermain Jadi Kita tidak Boleh memaksakan Katakanlah Pandemi ini Belajar dari rumah Mulai dengan Maret Ya Mbak Nima ya Pasti Di setiap Lembaga Paut Itu sudah Ada ya kurikulumnya Sudah Ada perencanaan Pembelajarannya Namun Kita juga Tidak bisa Langsung Memberikan Perencanaan Pembelajaran Yang sudah Kita buat Tersebut Untuk Anak-anak Belajar di rumah Begitu saja Dengan Memberikan RPP Yang tadinya Untuk guru Langsung Dikasikan Ke orang tua Orang tua Yang melakukan Tidak bisa Seperti itu Jadi Terus Adaptive Ketika Belajar dari rumah Harus lebih Pembelajaran Pembelajaran Yang bermakna Tema-temanya Juga bisa Kita Tema Insidental Mengenalkan Anak Tentang Corona Tentang Virus Covid-19 Ini Melalui Bermain Tentunya Bersama Damping Perantuan Dan Lagi Prinsip Bermain Itu Berarti Tidak ada Paksaan Jadi Tidak Tidak Harus Sehari Itu Kita Sudah Memberikan Rangkaian Kegiatan Main Untuk Di rumah Kok Anak Gak Mau Kok Mau Mbak Satu Nah Di setiap Kegiatan Yang kita Rencanakan Itu Sudah Harus Mampu Untuk Menstimulasi Aspek-aspek Perkembangan Anak Itu Prinsipnya Jadi Meskipun Anak-anaknya Mau Melakukan Suatu Kegiatan Itu Dia Sudah Bisa Kita Lihat Capaian Perkembangannya Karena Prinsip Pendidikan Dipaut Itu Kita Mengembangkan Perkembangan Anak Itu Yang Menjadi Prinsip Melalui Apa Melalui Stimulasi Jadi Kita Berikan Stimulasi Mbak Ini Bukan Kita Transfer Ilmu Tapi Lebih Pada Stimulasi Gimana Merangsang Kreativitas Anak Itu Bisa Tumbuh Begitu Berarti Mbak Ya Gimana Berarti Berarti Dari Sisi Inovatif Dari Masing-masing Guru Untuk Stimulasi Anak Supaya Tumbuh Kreativitas Berada Dari Anak Ini Sendiri Sehingga Dia Mau Melaksanakan Dengan Bermain Dengan Enjoy Tanpa Ada Suatu Unsur Paksaan Seperti Itu Mbak Kira-kira Mungkin Bisa Diberikan Contoh Kira-kira Kalau Misalnya Adaptasi Di tengah Bandung Ini Pelaksanaan Pautnya Seperti Apa Kira-kira Oke Ini Saya Kasih Contoh Praktisnya Di Pengalaman Di Lembaga Saya Saja Mungkin Untuk Lembaga Lembaga Yang Lain Itu Punya Cara Tersendiri Namun Harus Tetap Sesuai Dengan Prinsip Itu Tadi Karakteristik Belajernya Anak Usia Di Tempat Saya Itu Sudah Tiga Kali Revisi Selama Belajar Ketika Di Awal-awal Kita Terapkan Karena Kita Trial And Error Jadi Ketika Mencoba Terus Itu Tidak Efektif Selalu Kita Revisi Agar Itu Memang Benar-benar Efektif Yang Pertama Memang Kita Sampat Merencanakan Kegiatan Sesuai Dengan Kurikulum Kita Ternyata Satu Minggu Berjalan Muncullah Permasalahan Ada Yang Orang Tuanya Dari Sisi Orang Tuanya Kurang Begitu Memahami Bagaimana Cara Menyampaikan Materi Ini Meskipun Sudah Kita Beri Modulnya Mbak Mbak Kita Beri Instruksinya Seperti Apa Kadang Juga Dari Sisi Anaknya Itu Tidak Nurut Kebanyakan Tidak Nurut Sama Orang Tuanya Lebih Nurut Ketika Sama Bunda-Bundanya Di Sekolah Itu Dari Situ Kita Revisi Ulang Menjadi Pembelajaran RTP Itu Berupa Kegiatan Yang Bermakna Langsung Pada Kegiatan Pilihan Kegiatan Main Kemudian Dari Kemendikbud Mengeluarkan Dari TVRI Kita Harus Responsif Terhadap Itu Kemudian Kita Kaji Kita Ambil Oke Fik Dari Pembelajaran Dari TVRI Saja Dari TVRI Itu Kalau Untuk PAU Mau Nggak Mau Itu Hanya Dua Arah Dari Anak Nonton Seperti Itu Kita Berpikir Bagaimana Caranya Biar Itu Tidak Dua Arah Akhirnya Setiap Kita Menerapkan Tayangan Dari TVRI Setiap Tayangan Guru Juga Ikut Nonton Selalu Memotivasi Anak Untuk Nonton Kemudian Dari Tayangan Itu Kita Secara Langsung Harus Pekai Guru Kita Menyusun Kegiatan Main Sesuai Dengan Materi Yang Ada Di TVRI Tadi Jadi Kita Anggap TVRI Itu Menjadi Pengganti Bunda-bunda Guru Di Sekolah Ketika Menyampaikan Materi Nah Terus Kita Kita Tanggapi Itu Dari Situ Kita Susun Rancangan Kegiatan Main Katakan Disitu Ada Main Layang-layang Ya Layang-layang Ada Geometri Nah Ada Salah Satu Contoh Kegiatannya Ya Anak-anak Bersama Orang Tuamu Bersama Ayah Bundamu Ayah Buat Layang-layang Dari Bentuk Mungkin Segitiga Atau Yang Lain Nah Dari Kegiatan Itu Sudah 6 Aspek Perkembangan Sudah Untuk Perkembangan Anak Daripada Sekedar Hanya Mengerjakan Namanya Modul Atau Majalah Seperti Itu Contoh Salah Satu Contoh Namun Juga Banyak Lembaga-lembaga Yang Lain Yang Mungkin Nyusun Kegiatan Penuh Sehari Itu Tetap Penuh Nah Itu Kan Juga Kasian Anak-anak Juga Mereka Jangan-jangan Mereka Malah Tambah Setras Nanti Imunnya Turun Kalau Stres Katanya Seperti Itu Iya Memang Kadang Gak jauh-jauh Juga Kalau Misalnya Diajarin Itu Mesti Pengennya Lari Kesana Lari Kesana Lari Kesana Sulit Jadi Memang Ini ya Harus Benar-benar Telaten Harus Benar-benar Ada komunikasi Dua arah Tadi Harus Benar-benar Terus Anak Yang dilakukan Di rumah Apa Ini harus Benar-benar Disampaikan Juga Pada Gurunya Anak Bagaimana Menerimanya Terus Apakah Stimulannya Diberikan Ibu-ibu Guru Pautnya Ini Apakah Bisa Merangsang Kreativitas Anaknya Atau Tidak Kan Memang Ada Hal-hal Yang Luar biasa Yang Saya Kira Guru Yang Paling Keren Dan Luar biasa Ini Guru Paut Dan Guru TKN Karena Karena Benar-benar Terus Menciptakan Stimulan Yang Luar biasa Untuk Anak-anak Untuk Yang Seusia Seperti itu Kalau tadi Mbak Ika Sudah Dau Bahwa Usia Anak SD SMP SMA Terutama Anak SMA Mungkin Bisa Adaptasi Yang luar biasa Karena Mereka Sudah Bisa Mengenal Dunia-dunia Online Anak SMP Pun Juga Bisa Mengenal Dunia Online Anak SD Sekarang Sudah Mulai Mengenal Dunia Online Tetapi Ada Poin Anak TKN Yang Masya Allah Anak Paut Yang Sebahhan Allah Saya Luar biasa Saya salut Pada guru-guru Paut Yang luar biasa Ini Iya Namun Jadi Mbak Guru-guru Paut Itu pun Terkadang Saya tidak Artinya tidak Menutup Bahwa fakta Di lapangan Memang Sesungguhnya Guru yang Paling Kalau di luar Negeri Itu kan Yang Ajar Anak-anak Usia Dini Early Child Itu kan Memang Diajar oleh Seorang Doktor Profesor Seperti itu Sedangkan Di Kita Itu juga Tidak Sedikit Yang Sudah Mungkin Sudah Sekarang Memang Persyaratan Untuk Seorang Guru Itu Minimal Sudah Satu Tetapi Stigma Masyarakat Itu Masyarakat Gini Ah Cuma Guru Paut Pokok bisa Nyanyi Bisa Itu Kalau Dari sisi Guru Paut Sendiri Mungkin Saya juga Kadang Tidak Sepakat Karena Apa Terkadang Guru Paut Tidak Nyaman Dengan Stigma Itu Stigma Itu Ada Ketika Memang Tidak Ada Sebuah Usaha Usaha Untuk Memang Benar Benar Ini Loh Ternyata Guru Paut Itu Kemampuannya Seperti Ini Jadi Hanya Mengajar Semampunya Kadang Itu Dari Sisi Gurunya Tetapi Dari Sisi Masyarakat Kadang Juga Memang Melihat Sebelah Mata Itu Tadi Nah Dari Situ Kalau Kuncinya Kalau Menurut Saya Kunci Untuk Bisa Untuk Bisa Mengubah Stigma Itu Sesungguhnya Saat Ini Genjir-genjirnya Itu Mbak Dima Penggerak Sang Penggerak Ada guru Penggerak Sekolah Penggerak Seperti itu Menurut saya Menurut saya Yang bisa Merubah Semua itu Kalau guru Penggerak Itu kan Hanya person Guru itu Sendiri Namun Ketika Kepala Sekolah Itu Kepala Sekolah Penggerak Maka Maka Dia akan Bisa Menggerakkan Seluruh Elemen Yang Ada Di Lembaga Yang Dia Pimpin Jadi Untuk Menjadi Sebuah Paut Yang Memang Adaptif Inovatif Itu Memang Dibutuhkan Sosok Kepala-kepala Sekolah Yang Memang Penggerak Jadi Kadang Ada Mbak Dima Guru Itu Kalaupun Sepuh Men Sewu Tapi Juga Banyak Guru-guru Yang Sudah Usianya Sudah Mendekati Purna Itu Juga Masih Banyak Tapi Terkadang Ini fakta Di Paut Bahkan Di BB Paut Kemarin Ada Penelitian Ya Mbak Guru Paut Itu Melay Digitalnya Itu Paling Pol Paling Banter Itu 30-40% Dan Selebihnya Itu Masih Belum Bisa Belum Melay Digital Dan Ada Yang Lebih Lebih Begini Kalau Sudah Sepuh Itu Kan Alah Sudah Usia Saya Sudah Tua Sebentar Lagi Sudah Purna Terus Belajar Ben Enong Wain Kadang-kadang Gitu Tapi Untuk Kepala Sekolah Itu Tidak Boleh Berpikir Seperti Jadi Jadi Kepala Sekolah Baik Usia Berapapun Harus Tetap Terus Sebagai Penggerak Karena Itu Kunci Sebuah Suksesnya Sebuah Lembaga Pendidikan Gitu Gitu Memang Ini Mbak Apa Namanya Istilahnya Mengubah Stigma Di Masyarakat Yang Kayak Begitu Butuh Proses Yang Panjang Kalau Misalnya Saya Perhatikan Selama Ini Kayaknya Orang Mendirikan Paut Orang Sekolahin Anaknya Yaudahlah Gini Tetapi Sekarang Orang Tua Ini Kan Juga Mulai Pinter Untuk Memilih Oh Di Sana Loh Kreatifitasnya Luar Biasa Oh Sekolahnya Di Sana Ada Program Unggulannya Ini Kan Juga Ada Sisi-sisi Dari Orang Tua Sudah Mulai Oh Selektif Untuk Memilih Anak Saya Tak Sekolahkan Di Sana Karena Ada Program Unggulannya Ini Anak Saya Kalau Salahkan Di Sana Karena Mungkin Ada Guru-gurunya Yang Luar Biasa Seperti Ini Ya Memang Ini Mbak Kalau Tadi Mengatakan Allah Menggurupaut Saja Tapi Memang Saya Bener-bener Salud Pada Guru-gurupaut Saya Pernah Masuk Di Dunia Anak Yang Seperti Itu Maksudnya Mengajar Anak-anak Dunia Seperti Itu Masya Allah Rasanya Pulang Ini Kepala Saya Keren Pokoknya Kenapa Mereka itu Usia-usia Yang Masih Pengen Selalu Diperhatikan Kalau Diperhatikan Sedikit Aduh Mereka Sudah Ngambeknya Minta Ampun Harus Misalnya Panggil Bu Ika Bu Ika Yang satu Yang satu Datang Lagi Ini Bener-bener Ya Allah Mereka Butuh Apa ya Perhatian Lebih Apalagi Istilahnya Kalau Misalnya Ada Hal Masya Allah Juga Ada Sebuah Sisi Kasih Saya Kasih Saya Tersendiri Dimana Kalau Misalnya Pautnya Makanya Kan ada Apa ya Mbak Manajemen Pengelolaan Paut Jadi Kalau Misalnya Satu Kelompok Belajar Di Paut Ini Itu Yang Misalnya Yang Pas Ini Kira-kira Berapa Untuk Peserta Didiknya Oke Untuk Rasio Rasio Guru Dengan Murid Di Paut Kalau Untuk Anak Usia 4 Sampai Dengan 5 Tahun Itu Maksimal Satu Buru Memegang 12 Anak Sudah Untuk Usia 12 12 Satu Rombol Untuk Usia 5 Sampai Dengan 6 Tahun Yang Lebih Gede Gede Itu Bisa Sampai 15 Jadi Semakin Usianya Rendah Semakin Sedikit Usianya Itu Perbandingannya Semakin Kecil Untuk Usia 3 Sampai 4 Itu Ada 1 Banding 10 Dan Usia 2 Sampai 3 1 Banding 8 Jadi Semakin Kecil Semakin Seharus Sedikit Karena Semakin Butuh Extra Untuk Mengembangkan Perkembangannya Untuk Menstimulasi Perkembangannya Itu Butuh Extra Semakin Usianya Anak Semakin Kecil Itu Gak Boleh Banyak Banyak Kelasnya Mbak Kalau Kita Mau Optimalisasi Perkembangannya Ini Sudah Saya Catat Menjadi Rumus Tapi Tapi Kan Gini Jadi Ada rumus Tersendiri Jadi Ada rumus Tersendiri Akhirnya Nanti 2-3 Harus Sekian Rasionya Dengan Berbandingan Satu Guru Dengan Rasionya Tapi Ini Mbak Rata-rata Biasanya Kalau Misalnya Pautnya Sudah Terkenal Nah Untuk Membutuh Perkenalannya Ketenarannya Biasanya Berapa Kesiswa Yang Daftar Ini Biasanya Ada Yang Diterima Nah Ini Solusinya Gimana Ya Mbak Kayak Ini Selalu Diterima Banyak Yang Misalnya Kalau Tidak Memenuhi Rasio-rasio Ini Tadi Tarong Misalnya Dia Powernya Sudah Favorit Kemudian Yang Daftar Sudah Melebihi Target Rasio Yang Sudah Disampaikan Mbak Ika Tadi Ini Tetap Wajah Diterima Kan Nanti Juga Akan Berefek Pada Pendidikannya Anak Itu Pada Apa Ya Karakternya Anak Yang Terbentuk Juga Akan Berikas Juga Begitu Terbentuk Ya Mohon maaf Mbak Ika Tiba-tiba Jaringannya Terputus Ya Oke Oke Gimana Prinsip Managerial Dari Paut Ini Sendiri Ya Katanya Dengan Rasio Tadi Ya Sudah Terkenal Sudah Sudah Terkenal Kemudian Muridnya Banyak Gitu Ya Ini Katanya Dengan Managerial Kepala Sekolah Di Akhir Tahun Itu Pasti Sudah Manajemen Peserta Didik Ini Masuk Kerana Situ Di Manajemen Peserta Didik Itu Berapa Sesuai Yang Akan Melanjutkan KSD Nah Itu Sudah Jelas Nah Pagunya Artinya Daya Tampungnya Itu Kan Paling Tidak Anak Anak Yang Melanjutkan KSD Ini Nanti Berapa Katakanlah 50 Berarti Tahun Ajaran Depan Itu Juga Menerima 50 Itu Ya Tetapi Kalau Memang Pasti Punya Perencanaan Di Manajemen Peserta Didik Di Tahun Ajaran Yang Baru Ketengah Seperti Kami Kami Di Al-Kodijah Itu Karena Memang Ada Perencanaan Untuk Pengembangan Sakras Nah Otomatis Daya Tambung Kami Memang Sudah Lebih Daripada Yang Saat Ini Walaupun Itu Masih Lebih Otomatis Nanti Kan Butuh Tenaga Pendidik Yang Baru Jadi Tetap Meskipun Murid Banyak Banyak Yang Diterima Itu Nanti Harus Ada Tindak Lanjutnya Tindak Lanjutnya Yang Melalui Itu Tadi Pengembangan Manajemen Sarprasnya Ini Berdampak Berdampak Pada Manajemen Sarprasnya Kemudian Manajemen PTK Pendidik Dan Tenaga Kependidikannya Jadi Berdampak Di situ Tidak Hanya Menerima Menerima Banyak Gitu Muridnya Banyak Senang Tapi Tidak Diikuti Dengan Tindak Lanjut Pengelolaannya Jadi Kalau Di kami Berapapun Murid yang Diterima Di ajaran Itu Sudah Memang Kita Rencanakan Dari awal Berapa Daya Tampung Kita Kalaupun Saat Ini Tenaga Pendidik Kita Sekian Bahkan Ada Yang Purna Di Tahun Ini Tenaga Pendidik Kami Itu Akhirnya Perencanaan Recruitment Tenaga Pendidik Baru Itu Sudah Sudah Kita Rencanakan Di situ Sehingga Tetap Standar Rasio Tadi Yang saya Jelaskan Tadi Itu Tetap Terpenuhi Sehingga Anak-anak Menerima Pendidikan Itu Layak Gitu Gak Seenaknya Karena Kalau Kita Mama Satu Kelas Itu Daya Tampungnya 15 Kok Diisi Lebih Dari 20 Otomanya Sudah Tidak Anak-anak Satu Guru Itu Mbak Nikma Sehingga Kita Sudah Melanggar Haknya Anak Di situ Sudah Anak Untuk Kenyamanannya Juga Sudah Dilanggar Kemudian Juga Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Layaknya Juga Berkurang Seperti Itu Jadi Diikuti Itu tadi Kucinya Berapapun Yang Diterima Gak Apa-apa Asalkan Diikuti Oleh Manajemen-manajemen Lainnya Sarprasnya Tenaga Pendidiknya Seperti Itu Mbak Nikma Ya Nah Yang menjadi Ini ya Mbak Memang Ada beberapa Paut yang Memang Sudah Mandiri Dia Membangun Sarprasnya Dia Kelola Sendiri Tetapi Ada juga Yang Memang Beberapa Saat Yang Lalu Saya Ada Salah Satu Temen Yang Dia Juga Mengajar Paut Tapi Dia Cerita Aduh Disini Untuk Apa ya Pautnya Ini Seolah-olah Cuman Nebeng Ada kegiatan Di desanya Dan sebagainya Begitu Cuman Kalau ada Gurunya Ya Gurunya Masuk Maksudnya Kalau Gurunya Gak Repot Kepala Sekolahnya Ini Gak Repot Ya Masuk Tapi Kalau Repot Dia Juga Gak Ini Nah Ini Memang Benar-benar Dibutuhkan Apa ya Silahnya Ilmu Manajemen Yang Luar Biasa Dari Kepala Sekolah Ini Terus Kemudian Kira-kira Kalau misalnya Tadi Disampaikan Oleh Mbak Ika Karena Memang Anak Ini Tidak Bisa Anteng Mesti Lari-lari Kayak Begitu Kira-kira Yang Pas Satu Kelas Ini Kira-kira Ukuran Berapa Kira-kira Mbak Yang Pas Begitu Oke Sebentar Mbak Memang Suaranya Agak Gak Jelas Begitu Oke Ukuran Ruang Ya Mbak Nima Kalau sesuai Standar 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 Ruang Itu Satu Anak Itu Harus Ada Ruang Gerak Itu Tiga Menter Persegi Luas Bayangkan Mbak Nima Sangat Luas Itu Kurang Standar 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 Ruang Ruang Geraknya Itu Paling Tidak Satu Anak Harus Ada Tiga Meter Persegi Itu Standar Geraknya Anak Akan Tetapi Dalam Pengelolaan Paut Yang Memang Terbatas Ruang Kita Gak Boleh Gak Boleh Artinya Putus asal Mbak Nikmah Masih Banyak Jalan Kita Inovatif Disitu Katakanlah Kita Buat Pembelajaran Yang Moving Class Kemudian Pembelajaran Di Luar Kelas Sehingga Apa Namanya Ruang Geraknya Anak Itu Gak Meludi Dalam Kelas Seperti Itu Jadi Semuanya Itu Bisa Bisa Kita Atasi Asalkan Kita Mau Inovatif Dalam Hal Dalam Segala Hal Iya Mbak Memang Ini Luar Biasa Kalau Kita Belajar Tentang Management Yang Seperti Ini Wah Keren Jadi Tertantang Untuk Belajar Lebih Jauh Lagi Betul Setungguhnya Selua Manajemen Kepala Sekolah Itu Sama Mbak Niemah Dari Kepala TK Sampai TK TK S Sampai Sama 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 Kepala Sekolah Itu Kuncinya Di Situ Bahkan Diperkuat Dengan Regulasi Yang Terbaru Itu Di Permen Nomor Enak Kalau gak Salah Tahun 2018 Yang Sudah Memang Memberikan Kepercayaan Sepenuhnya Menurut Saya Jadi Kepala Sekolah Itu Bukan Lagi Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Tapi Kepala Sekolah Memang Seorang Manager Oleh Karena Itu Mungkin Harapannya Harapan Dari Dikeluarkannya Regulasi Tersebut Itu Memang Benar-benar Kepala Sekolah Fokus Untuk Memang Benar-benar Mengelola Mengembangkan Lembaganya Gitu Terbukti Ini Sudah Sebelum Pandemi Sudah Dilaksanakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Mulai Dari Jenjang Taman Kanak-kanak Sampai Dengan Atas Itu Tujuannya Salah Satunya Memang Dari Kepala Sekolah Nanti Membuat Lembaga Satuan Pendidikan Itu Mau Dibawa Seperti Apa Output Ini Mau Dibuat Seperti Apa Gitu Gimana Gimana Ini Berarti Kan Diklat Diklat Yang Dilaksanakan Ini Untuk Membangun Atau Untuk Menstimulasi Juga Dari Kepala Sekolah Kepala Sekolah Tersebut Untuk Nanti Menciptakan Outputnya Ini Seperti Apa Yang Ditorahkan Di Masyarakat Nah Ini Agak Menuh Suaranya Kalau saya Tidak Begitu Dengar Sekarang Mbak Ika Jelas Banget Sekarang Sudah Jelas Tidak Seperti Tadi Sudah Jelaskah Sekarang Begitu Mendengar Suara Mbak Nima Sekarang Sudah Jelas Mbak Ya Samar Samar Saya Tidak Bawa Headset Kali Ini Gimana Mbak Nima Ini Mbak Permasalahan Lagi Kalau misalnya Hari ini Yang Agak Apa ya Orang itu Akan Sebenarnya Gaji bukan Menjadi hal yang utama Tetapi Pada sebagian orang Gaji ini menjadi Hal yang urgent Bagi kehidupannya Karena apa ya Kan ada memang Beberapa orang yang Pokoknya tempat itu Nyaman buat saya kerja Berapapun gajinya Saya akan Tetap enjoy Tetapi Ada beberapa orang Yang Apa ya Mbak Istilahnya Pengennya Gaji saya Sesuai dengan Apa yang saya Berikan Kayak begitu Nah Ini manajemen Keuangannya Gimana ya Mbak Sesuai Supaya dia Juga tetap Apa ya Enjoy Untuk mengajar Terus kemudian Siswa pun Orang tua pun Juga tetap Enjoy Dan tidak Merasa keberatan Dengan jumlah Yang harus dibayarkan Itu Oke Ini kaitannya Kesejahteraan Ya Mbak Nima Kesejahteraan Secara finansial Apalagi di Guru-guru Paut ini Karena Karena ada Beberapa Yang cerita itu Kalau misalnya Apa ya Saya Gajinya Cuma sekian Masya Allah Satu bulan Sekian Saya bilang gitu Ya Iya Satu bulan Saya dapatnya Cuma sekian Oh Saya langsung Padahal Kayak begitu Repotnya Mengurusi siswa Yang segitu Banyaknya juga Dengan siswa Yang aktif-aktifnya Pada usia sedia Gajinya Cuma sekian Dan Sangat jauh Dari Dikatakan Dia Pas Dia Tidak sesuai Dengan yang Diberikan Oke Ya baik Mbak Nima Itu Bagian dari Tantangan Seorang Kepala sekolah Dalam hal kesejahteraan Guru-gurunya Apalagi Kepala sekolah Paut Gitu Khususnya Untuk Paut Yang Kalau Paut Formal Untuk guru TKRA Itu sudah Sedikit terbantu Dengan adanya Sertifikasi guru Meskipun Tidak semuanya Tapi kalau Untuk Paut Non formal Itu kan memang Secara perundangan Mereka memang Kurang Kurang Diuntungkan Karena mereka Dianggap Bukan guru Seperti itu Jadi Mungkin gaji Hanya dari Yayasan penyelenggarannya Saja Gitu Nah Bagaimana sih Cara kita Biar Guru-guru kita Tetap Maksimal dalam Mengajar Meskipun digaji Seadanya Maka Wali murid Juga Seperti itu Juga tetap Membayar Seperti itu Itu Kalau Ini saya Ngomongkan Tidak Ngomong Teori Saya Tidak Begitu Banyak Teori Tapi Secara praktek Yang saya Laksanakan Itu memang Tergantung bagaimana Kembali lagi Kepala sekolah Tadi Memahamkan Memberikan Pemahaman Yang itu Bisa Membuat Guru-gurunya Itu tetap Komitmen Dalam Mengajar Dalam Melaksanakan Pembelajaran Sehingga Tidak Tidak Artinya Enggak Terpanjang Oh aku digaji Sekian Ngajarku Juga Udah Gini-gini Aja Itu dari awal Yang pertama Saya selalu Di ajaran baru Itu Saya selalu Komunikasi Dengan Wali murid Terlebih dahulu Dengan wali murid Semua kita Adakan Ya Jenis Parenting Gitu ya Jenis parenting Saya selalu Mengatakan Kepada wali murid Ketika Ketika kita Mempercayakan Mengamanakan Putra-putri kita Kepada Kepada Sebuah Lembaga pendidikan Atau apapun Itu kunci pertama Agar Ilmu yang Diperoleh Putra-putrinya Bermanfaat Yang pertama Kuncinya Harus Percaya Gitu Harus Percaya Kepada Para pendidiknya Gitu Percaya Itu dalam Hal apa Dalam Dalam Hal apa Saja Gitu Salah Satu Cara Ketika Mereka Harus Percaya Kepada Yang Diberikan Amanah Itu tadi Semua Di lembaga pendidikan Mereka Juga harus Mematuhi Segala Aturan Yang ada Masuk Dalam Hal Kerjasama Menidik Anak Dan Salah Lembaga Dengan Melaksan Semua Kewajiban Sebagai Wali Murid Itu dari Sisi Wali Murid Kalau dari Sisi Guru Saya Mudah Saja Gini Teman-teman Itu selalu Saya Tanamkan Seperti Ini Semuanya Soal Keuangan Karena Di Lembaga Kami Di Manajemen Keuangan Kami Itu Kami Sangat Terbuka Jadi Semua Bisa Mengakses Keuangan Lembaga Itu Tanpa Kecuali Kalau Yang Pegang Keuangan Khusus Bidahara Cuman Transparat Saya Selalu Menjelaskan Bahwa Jenengan Tahu Persis HR Yang Bisa Jenengan Terima Setiap Bulan Itu Segini Ini Kalau Dikatakan Besar Sangat Jauh Kalau Dikatakan Kecil Ya Mungkin Memang Kecil Tapi Jangan Berpikir Hal Yang Kecil Ini Dengan Gaji Mereka Mereka Yang Di Luar Itu Belum Tentu Berkah Mereka Yang Di Luar Yang Besar Itu Prinsip Saya Kepada Teman Teman Saya Kemudian Gaji Yang Kecil Ini Jangan Jenengan Tambah Kecil Lagi Dengan Jenengan Rungi Gak Akan Mendapat Yang Besar Maksudnya Bagaimana Wis Gajinya Kalau Jenengan Menganjar Gak Sungguh Gak Dengan Hati Nanti Jenengan Gak Akan Jadi Dapat Sesuatu Yang Lebih Besar Seperti Itu Mbak Nima Jadi Kalau Kita Sudah Gajinya Kecil Kalau Enggak Sungguh Sungguh Nanti Kan Kita Enggak Dapat Apa Dapatnya Kan Hanya Capek Sudah Capek Teriak Ngejar Anak Ngejar Anak Salah Kemari Terus Gajinya Sedikit Tapi Kita Enggak Dapat Hal Yang Besar Seperti Itu Jadi Saya Selalu Mendoakan Semoga Dengan Keikhlasan Panjir Mengajar Dengan Sungguh Sungguh Pintu Riski Itu Datang Bisa Dari Mana Saja Mungkin Dari Suami Dari Kita Yang Diberikan Kesehatan Itu Juga Riski Dari Allah Sehingga Enggak Melulut Itu Tadi Gaji Yang Besar Itu Bisa Barokah Seperti Itu Mungkin Gaji Sedikit Kita Enggak Pernah Sakit Sakitan Keluarga Kita Selalu Diberi Sehat Itu Kadang Juga Yang Menjadi Permasalahan Ini Orang Yang Gajinya Gede Juga Banyak Yang Apa ya Istilahnya Masih Merasa Kurang Kurang Dan Kurang Tapi Teman-teman Saya Yang Ngajar TPK Yang Ngajar TK Ternyata Mereka Juga Beri Kecukupan Sama Bisa Berangkat Ke Jijian Ini Tadi Yang Panjir Dawah Ada Sisi Barokah Yang Tidak Ditemui Di Tempat Lagi Poinnya Bisa Jadi Memang Luar biasa Saya benar-benar Salut Dengan Guru-guru TK Guru-guru Paut Masya Allah Mereka Capek Di rumah Belum ketemu Ada Anak-anaknya Juga Yang Merengek Minta begini Di sekolah Begini Masya Allah Pekerjaan rumah Yang luar biasa Banyaknya Dikerjakan juga Memang Perempuan-perempuan Yang merupakan Guru-guru TK Guru Paut Ini Luar biasa Barokahnya Juga luar biasa Ini tadi Ada sisi gaji Yang tidak terlihat Yang dinamakan Barokah ini Tadi Subhanallah Saya benar-benar Salut Ini bisa menjadi Sebuah pelajaran Yang berharga Dan pelajaran Yang luar biasa Bagi kepala-kepala Paut Kepala-kepala TK Bahwa Ada sisi Barokah Yang Kalau Misalnya Kita Tidak Mendapatkan Yang lainnya Mungkin Kita tidak Mendapatkan Rupiah Yang besar Tetapi Kita Punya Doa Yang luar biasa Yang ini Yang akan Mendatangkan Barokah Dan Rizky Yang menggoyri layah Nasib Nanti ya mbak ya Mungkin Seperti Luar biasa mbak Ini mbak Jadi Kalau Misalnya Tadi Sudah sangat Meluas sekali Juga Karena Tadi awalnya Kita mau Ngobrolin Tentang Paut Yang Adaptif Inovatif Di tengah Pantemi Tapi Untuk Mengelola Paut Yang luar biasa Nah Baika Kira-kira Sebelum Saya ingin Melanjutkan Di part berikutnya Sebenarnya Ini tadi Sudah Luar biasa Kerennya Sudah luar biasa Banyaknya Mungkin baiklah Mau ada yang disampaikan dulu Kepada Para guru Paut Para guru TK Kepala sekolah Paut Kepala sekolah TK Supaya mereka Lebih bersemangat lagi Supaya mereka Lebih Apa ya Memberikan Apa ya Keikhlasan Ketulusan Yang luar biasa Untuk pendidik Generasi bangsa Yang luar biasa Ini Ya Oke Baik Terima kasih Mbak Nima Atas kesempatannya Untuk kita bisa sharing Ya Kali ini Dan Sebelum Saya berkiri Ini sedikit Untuk Teman-teman Para pecinta Anak usia dini Ya Khususnya Untuk guru-guru Paut Dimanapun Panjirian semua Berada Bahwasannya Kita Tidak usah Pengen Menjadi Yang terbaik Gitu ya Kita gak usah Pengen jadi yang terbaik Untuk hal apapun Gitu Gak usah Gak usah Penyejari yang terbaik Tapi selalu Inginlah Menjadi Lebih baik Lebih baik dari siapa Dari diri kita sendiri Itu saja Saya dalam Mengembangkan Lembaga Dalam Memotivasi Teman-teman saya Itu selalu Seperti itu Mbak Nima Jadi Kita harus Lebih baik dari diri kita sendiri Yang kemarin Ya Sehingga Bukankah Prinsip kita Bahwasannya Merugilah orang-orang yang Hari ini Sama dengan yang kemarin Dan bahkan Akan celaka Orang-orang yang hari ini Lebih buruk Kan seperti itu Mbak Nima Sehingga saya Itu tadi Saya munculkan Sebuah motivasi Untuk teman-teman Bahkan untuk ya Para teman-teman Kepala-kepala Baut Itu tadi Tidak usah Pengen jadi yang terbaik Tapi pengenlah Untuk lebih baik Dari diri kita sendiri Yang kemarin Dan insya Allah Tantangannya adalah diri kita Semuanya Akan menjadi Lebih baik Seperti itu Mbak Nima Itu saja Tantangannya adalah Diri kita sendiri Bagaimana kita Jadi lebih baik Dari yang kemarin Gitu Mbak ya Iya Dari diri kita sendiri Yang kemarin Seperti itu Jadi Patokannya Tidak usah Jauh-jauh Oh saya pengen Lebih baik Dari paut yang itu Saya pengen Lebih baik Dari ibu itu Nah Tidak usah Jauh-jauh Seperti itu Sehingga Secara langsung Kita akan Terupgrade Terus Entah diri kita Pribadi Mungkin lembaga kita Itu akan terus Terupgrade Seperti itu Mbak Satu lagi Saya tadi Kelupaan Ini Mbak Ini kan Masa PPDB Penerimaan Siswa baru Nah Ini Seperti apa Mbak Kan kita juga Tidak bisa Daut Tudor Kita tidak bisa Berkampanye Seperti apa Di bidang pautnya ini tadi Nah Ini kira-kira Strateginya Panjenengan Supaya tetap Siswanya banyak Supaya tetap Siswanya sesuai Dengan paktunya Tadi Ini gimana Mbak Oke Baik itu Salah satu Ini ya Kelanjutan dari kita Adoptif Dan juga inovatif Itu tadi Adoptif Kita sudah tahu Persis Bahwasannya PPDB tahun ini Tidak akan mungkin Bisa jalan Seperti tahun-tahun Kemarin Kan gitu Nah disinilah Para guru paut Pengelola paut Kepala paut Ditantang Untuk bagaimana Melek digital Ya Sekarang sudah bisa Kita membuat PPDB online Artinya online itu Pendaftarannya Mbak Pakai phone online Gitu Artinya gak Gak onan-onan Seperti yang dilakukan Di SMA SMP SMA Yang itu mungkin Di website-nya Lembaga Itu tidak Tidak usah seperti itu Saat ini kita dipermudah Dengan Teknologi Tapi mau gak Guru-guru Dan kepala sekolahnya Menggunakan Mau gak mereka belajar Disitu tantangannya Jadi harus Adaptif itu disitu Kita gunakan online Kemudian Ini termasuk Strategi Manajemen Peserta didik Mbak Nikma Jadi Kalau manajemennya Sudah Bagus Di Menjelang semester 2 Ini kalau saya Kalau lembaga saya Menjelang semester 2 Semester 1 sudah selesai Masuk di semester 2 Itu kita sudah Memang harus memikirkan Karena kalau di PAUD Itu tidak ada Mbak Nikma Aturan Kok PPDB Harus sesuai dengan jadwal Seperti SDSM SMA Itu kan Jadwal Ya tanggal Hari ini tanggal 3 45 Prak pendaftaran 8 9 10 Pendaftaran di lembaga Seperti itu Tapi kalau di PAUD Kita bisa mencuri Start Karena kita Kebanyakan Kebanyakan PAUD Se-Indonesia PAUD se-Indonesia Yang jumlahnya Ratusan ribu ini Kebanyakan Yang diselenggarakan Oleh masyarakat Yang negeri itu Hanya berapa persen Hanya TK negeri Pembina Sehingga Itu Memberikan Keleluasaan Untuk lebih Mengembangkan Strategi Jadi Kalau di kami Itu tadi Menentukan Menentukan Jumlahnya Berapa yang Dibutuhkan Siswanya Caranya Bagaimana Kalau gak mungkin Offline Gak mungkin Langsung Daftar Ya kita Buat Pondline Kemudian Target Marketnya Bukan Bukan Bisnis Sebenarnya Ini kita Gak Ngomong Bisnis Juga Gak Maksud Menjadikan Lembaga Itu Bisnis Tidak Tapi kita Bisa Mengutip Mengutip Bahasanya Kita bisa Memakai Cara-cara Orang Berbisnis Seperti itu Jadi Nanti Target Market kita Siapa Paling tidak Kalau ada Di lingkup Desa Di Pau Desa Ya kita Optimalkan Untuk Marketnya Itu tadi Kaling Desa Seperti itu Bisa Lewat Media Sosial Ya bisa Nyetatus Kalau saya Cukup Lewat Media Sosial Yang Sering Digunakan Oleh Masyarakat Pada Umumnya Yang Menjadi Target Market Kami Kalau Di Paut Orang Tua Paut Di Lingkungan Kami Itu Kebanyakan Menggunakan Paling Facebook Instagram Seperti itulah Jadi yang Umum-umum Saja Seperti itu Jadi kita Harus tahu Betul Target Market Kita Sekolah Kita Ada Dimana Seperti Kalau Sekolah Menengah Keatas Mungkin Bisa Melalui Rekan Yang Polega Kerja Seperti itu Kalau Di Kami Karena Masyarakat Kami Menengah Kebawah Ya Cukup Di Facebook Instagram Seperti Itu Salah Satu Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Permasalahan PPDB Di Masa Jadi Harus Kita Adaptif Harus Cepat Siapa Yang Cepat Bukankah Siapa Yang Cepat Dalam Merespon Segala Perubahan Maka Dialah Yang Menjadi Pemenang Tapi Kalau Selalu Hanya Nunggu Nunggu Dan Nunggu Bisa Jadi Kita Ketinggalan Seperti itu Terus Ini Kalau Nanti Benar-benar Ini Akan Diterapkan New Normal Ini Kira-kira Persiapan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Lembaga-lembaga Seklas Lembaga-lembaga Paut Memang Kalau Misalnya Di usia-usia SMP SMA Ini Kalau Dikasih Tahu Ini Bahannya Begini Cuma Kalau Anak Kecil Masa Masa Uji-coba Pengen Coba Ini Apalagi Kalau Misalnya Di usia-usia Gak Begitu Gendutan Geruntel Begitu Betul Betul Itu Memang Masih Menjadi Polemik Yang Banyak Orang Tua Yang Juga Tega Melepas Anaknya Kembali Ke Sekolah Sementara Juga Banyak Wali Merit Yang Juga Resah Kalau Anaknya Gak Segera-segera Pesekolah Gitu Untuk Anak Anak Masuk Sekolah Memang Belum Ada Ketentuan Juga Belum Ada Kepastian Namun Kita Harus Membuat Beberapa Skenario Kalaupun Nanti Terpaksa Anak-anak Masuk Kita Juga Harus Menerapkan Skenario Khusus Dimana Apalagi Yang Muridnya Banyak Yang Muridnya Banyak Nanti Masuknya Bisa Disif Dan Jam Pembelajaran Mungkin Bisa Lebih Pendek Dan Tidak Ada Jam Bermain Di Luar Jadi Bermain Bukankah Pembelajaran Di Paut Itu Semuanya Bermain Kegiatan Di Dalam Itu Juga Belajar Mereka Bermain Di Dalam Itu Juga Belajar Jadi Tidak Ada Bermain Di Luar Yang Itu Bisa Menjadikan Anak-anak Kadang Lupa Aturan Kan Namanya Anak-anak Ya Pasti Baru Saya Dibilangin Sudah Melakukan Seperti Itu Jadi Untuk Mengantisipasi Itu Mungkin Tidak Ditiadakannya Jam Bermain Di Luar Bermain Bebas Jadi Semua Kegiatan Main Semua Terpantau Oleh Dibu-bunya Di Dalam Termasuk Dalam Hal Makan Bekal Bekal Yang mereka Bawa Jadi Kita Saat Ini Susahnya Begini Biasanya Kita Mengajari Untuk Berbagi Menyayangi Dan Sebagainya Nah Sebenarnya Saat Ini Kita Harus Bisa Merubah Konsep Itu Juga Tetap Menjadi Konsep Berbagi Contohnya Kita Sayang Tetap Sayang Dengan Teman Dengan Dengan Tidak Menggunakan Alat Minumnya Dengan Tidak Menyentuh Bekalnya Jadi Tetap Menggunakan Penyak Sendiri Jadi Kita Harus Pandainya Merubah Bahasa Yang Diterima Oleh Anak Jadi Bahasa Yang Kita Sampaikan Ke Anak Itu Jangan Sampai Bahasa Bahasa Yang Gimana Ya Itu Gak Nyentuh Gak Nyentuh Gak Gimana Ya Gak Tertangkap Di Memori Jangka Panjangnya Gitu Kadang Kalau Kita Marah Ya Mbak Nikmah Marah Ke Anak Itu Kalau Kita Ngomong Apa Marah Itu Anak Belum Tentu Paham Ini Bunda Ini Ngomong Apa Jadi Pandainya Seorang Pendidik Paut Harus Menggunakan Bahasa 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 Yang Menyetuh Hatinya Yang Itu Terekam Di Memori Jangka Panjangnya Oh Kalau Bunda Sedang Bikin Ini Berarti Maksudnya Seperti Ini Contoh Kecilnya Kita Sayang Tetap Sayang Sama Anak Sayang Sama Teman Teman Dengan Cara Ini Dengan Cara Tidak Menjabat Tangannya Dulu Itu Kita Sayang Gitu Tetap Dari Konser Sayang Konser Berbagi Tetap Seperti Itu Mungkin Iya Mudah-mudahan Ini nanti Bisa menjadi Salah satu Percontohan Dari Teman-teman Yang mengajar Di Paut Yang mengajar Di TK Juga menjadi Salah satu Manajemen Yang nanti Bisa diterapkan Di sekolahnya Masing-masing Terutama tadi Ilmunya Tentang Ilmu Manajerialnya Menjadi kepala Sekolah Ini sangat Luar biasa Mudah-mudahan Nanti Kita akan Bisa bersambung Kembali Ya Mbak Ya Di Pengelolaan Mudah-mudahan Kita masih Diberi kesempatan Untuk tetap Menjadi manfaat Dan mudah-mudahan Barokah Semua yang kita terima Terima kasih Mbak Ika Terus bergabung Di sini Kita akan Menyambung kembali Di part berikutnya Dan tetap di acara Bincang-bincang Fahidah Bersama saya Terima kasih Semuanya Mudah-mudahan Ilmunya Barokah Manfaat Semuanya Amin Amin Sama-sama Mbak Ika Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Teman-teman Yang sudah bergabung Di acara Bincang-bincang Fahidah Pada kesempatan Seri hari ini Luar biasa Ilmu manajemen Yang diberikan Oleh Mbak Ika Tadi Tentang Bagaimana Mengelola Paut Yang adaptif Inovatif Terutama Di masa pandemi Ini Juga tentang Tips-tips Untuk PPDB Nanti Akan Saya Tampilkan Kalau yang Masih Belum Bisa Bergabung Dari awal Akan Ada Di Youtube Kanal Youtube Saya Di Anvia Official Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Bergabung Di sana Dan Jangan lupa Ada Giveaway Yang Seyukiannya Akan Di Undi Pada Tanggal 15 Juni 2020 Akan Ditunda Pada Tanggal 30 Juni 2020 Jadi Masih Ada Kesempatan Untuk Mendapatkan Giveaway Masih Ada Banyak Puluhan Hediah Yang Akan Kita Berikan Ada Paket Dari Wardah Ada Dari Taperuen Ada Dari Yang Tanya Silahkan Bergabung Di Kanal Youtube Jangan lupa Caranya Adalah Subscribe Kanal Youtube Kemudian Screenshot Upload Di Instagram Pribadi Tandai Saya Dan Juga 5 Teman Yang Lainnya Terima Kasih Atas Perhatian Berikut Sari Hari Ini Mudah Manfaat Assalamualaikum Wabarakatuh